Anak Harimau Jilid 29. Tiba-tiba, berkilat sepasang, Mat Lebe Songpak, dia seperti teringat akan sesuatu, sambil mendongakan kepalanya, ia berjalan menuju ke tonggak batu di mana Lan Jigiyok dan Xiao Qian sedang menyembunyikan diri. Lan Jigiyok sangat terkejut oleh tindakan mana, untuk menghindari jejaknya jangan sampai ketahuan lawan, serta mertada menyentilkan jari telunjuknya ke depan. Wuuus! Lentera yang berada di tangan Bae Songpak seketika itu juga menjadi padam. Bae Songpak terkejut sekali, sambil menjerit ngeri dia melompat mundur sejauh berapa di padan. Praang tanda seru lenteranya terjatuh ke lantai dan hancur berantakan. Seketika itu juga suasana di dalam ruangan menjadi gelap gulita hingga susah untuk melihat kelima jari tangan sendiri, suasana pun makin terasa menyeramkan. Bae Songpak berdiri sambil menempel di atas dinding, dari dengusan napasnya yang memburu serta, sepasang matanya yang melotot besar seperti lemtera, dapat diketahui betapa seram dan ngerinya orang itu sekarang. Dalam pada itulan si Giyok sedang menyesal atas perbuatannya memadamkan lentera di tangan Bae Songpak, sebab dengan berbuat demikian maka dia tak akan berhasil menyelidiki tujuan lawan datang ke sana. Walaupun demikian, bila dipikirkan kembali, rasanya memang tiada jalan lain untuk terhindar dari perjumpaan dengan Bae Songpak selain memadamkan lentera yang berada di tangannya itu. Xiaoqian sendiri pun tidak berniat mengomelisi anak muda itu, sebab dia mengerti hanya dengan berbuat demikianlah mereka baru dapat bertindak lebih jauh. Dalam pada itu, Bae Songpak telah berhasil mengendalikan ketegangan yang mencekam perasaannya, setelah dicekam perasaan takut dan ngeri tadi, kini dia sudah dapat menduga kalau ruang rahasia tersebut telah kedatangan jago lihai, sebab padamnya lentera di tangannya tadi kelewat aneh. Dengan sinar matu diliputi perasaan terkejut dan ngeri dia mencoba untuk mengawasi bagian-bagian dalam ruangan yang mungkin bisa dipakai sebagai tempat persembunyian. Lan Si Giok dan Xiaoqian sudah pernah minum cairan lengsik Giokji, karenanya tenaga dalam mereka telah mencapai tingkatan yang paling sempurna, itulah sebabnya Bae Songpak tidak berhasil menyaksikan sinar mati mereka berdua. Mendadak Bae Songpak membentak dengan suara yang menggeledek seperti guntur. Siapa di situ? Di tengah bentakan keras, sinar matanya yang buas dan penuh hawa pembunuh itu ditujukan ke arah tonggak batu. Besar di mana Lan Si Giok dan Xiaoqian sedang menyembunyikan diri. Lan Si Giok berdua merasa amat terkejut mereka tak mengira kalau ketajaman matu Bae Songpak demikian hebatnya sehingga di dalam ruangan yang gelap gulita sulit melihat kelima jari tangan sendiri pun jejak mereka bisa ditemukan. Terdengar Bae Songpak membentak sekali lagi. Sobat, bila kau tidak segera unjukkan diri, jangan salahkan bila aku bertindak kurang hormat kepadamu. Semenjak tahu kalau Bae Songpak telah bersekongkol dengan Tioi Kang dalam usaha membunuh majikannya Foa Yang Ong Kian Hui Hang tadi, sesungguhnya Lan Si Giok sudah bertekad hendak melenyapkan manusia ini dari muka bumi. Maka setelah mendengar suara tantangan dan bentakan dari Bae Songpak sekarang, anak muda tersebut menjadi naik darah, baru saja dia hendak munculkan diri, lengan kirinya telah dicekal Xiaoqian erat-erat. Biarpun gerakan mereka amat lirih, namun hal ini segera diketahui oleh Bae Songpak. Dasar manusia licik, tanpa membuang waktu lagi Bae Songpak segera membentak keras dan melontarkan sepasang telapak tangannya ke depan. Segulung angin pukulan yang maha dasyat langsung meluncur ke depan dan menerjang ke arah tonggak batu di mana Lan Si Giok dan Xiaoqian menyembunyikan diri. Lan Si Giok mendengus marah, ujung tangan kanannya dikebaskan ke muka segulung angin pukulan yang tak kalah kuatnya segera menggulung pula ke depan. Bla'am. Suatu benturan yang amat keras segera menggema memecahkan keheningan. Akibat dari bentrokan itu, tubuh Bae Songpak segera terlempar ke arah dinding belakang. Du'uk. Punggungnya yang bungkuk dan menonjol keluar itu menumbuk di atas dinding keras-keras. Bae Songpak segera mendengus tertahan, tubuhnya mundur dengan sempoyongan sedang pandangan matanya berkunang-kunang, Sadarlah dia bahwa seorang jago tangguh telah berada di depan mata, hanya tidak diketahui olehnya siapa gerangan jago lihai tersebut. Dengan perasaan terkejut bercampur ngeri ia bersandar di atas dinding, hawa murninya dicoba untuk mengitari badan, ternyata tidak dijumpai sesuatu hamba tampun, ini membuatnya merasa terkejut bercampur gembira. La' terkejut karena kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki lawan telah mencapai tingkatan yang bisa digunakan menurut kehendak hati sendiri. La' gembira karena tubuhnya yang sama sekali tidak cedera walaupun sudah terkena sebuah pukulan yang maha dasyat. Sadar, kalau kepandayan silatnya masih bukan tandingan lawan, timbulah ingatan dalam hati kecil Besyong Pak untuk memanfaatkan kegelapan yang mencekam tempat tersebut untuk melarikan diri. Dia yakin pihak lawan pasti tidak hafal dengan situasi di tempat tersebut sehingga mustahil bagi mereka untuk mengejarnya. Maka dia pun menghimpun tenaga dalamnya ke dalam telapak tangan, lalu sambil maju tiga langkah ke depan, sambil membentak sepasang telapak tangannya didorong sekali lagi ke muka. Padahal sedari tadilan si Giyok sudah melihat sorot metu Besyong Pak yang berkeliaran kian kemari, dari sikapnya yang berdiri tak bergerak, pun tidak melakukan terjangan tersebut. Pemuda itu sudah menduga bahwa lawannya bermaksud hendak melarikan diri. Belum habis ingatan tersebut melintas lewat, serangan yang jauh lebih dasyat daripada serangan permulaan tadi telah dilontarkan kembali ke arahnya. Maka sambil tertawa dingin dia melepaskan sebuah pukulan pula dengan ayunan tangan kanannya. Belah am, benturan nyaring menggelegar di angkasa, membuat seluruh ruangan dipenuhi oleh desingan angin pukulan serta debu yang beterbangan di angkasa, begitu tebalnya dibu sehingga hampir saja lan si Giyok dan si Yaucian tak mampu membuka matanya. Di mana angin pukulan menyambar lewat, suasana dalam ruangan pulih kembali dalam keheningan. Lan si Giyok mencoba untuk memasang telinga, tiba-tiba ia berseru tertahan. Aduh celaka! Bersamaan dengan selesainya perkataan ini, tubuhnya telah menerjang keluar pintu ruangan. Si Yaucian ikut memperhatikan situasi di seputar sana, namun bayangan tubuh Be Xiong Pak sudah tidak nampak lagi di dalam ruangan, nona ini sadar niscaya Be Xiong Pak telah memanfaatkan tenaga pantulan yang dihasilkan dari serangan tadi untuk melarikan diri, maka dia pun menggerakkan tubuhnya dan mengejar di belakang lan si Giyok. Belum sampai di pintu dinding, dari depan sana sudah kedengaran suara gemerincingan yang amat nyaring. Lan si Giyok dan si Yaucian semakin gelisah lagi, mereka percepat gerakan tubuhnya menuju ke pintu dinding, masih untung pintu rahasia tersebut belum merapat sama sekali, masih terbuka lebih kurang seluas tiga depas saja. Lan si Giyok berdua tidak menyianyikan kesempatan yang sangat baik ini lagi, mereka berdua segera menerobos masuk Mi lalui celah pintu yang masih terbuka dan menelusuri anak tangga menuju ke depan situ. Tapi di kamar atas pun sudah tidak nampak lagi bayangan tubuh dari Besyong Pak. Lan si Giyok sama sekali tidak menghentikan gerakan tubuhnya, dengan sebuah gerakan burung walet menembusi tirai dia menerobos langsung menuju ke beranda depan. Dari situ ia sempat melihat sesosok bayangan manusia sedang kabur menyelamatkan diri. Lan si Giyok tahu kalau orang itu adalah Besyong Pak, sambil mendengus gusar ia berkelebat ke muka seperti hembusan angin dan berputar menuju ke halaman depan. Dari desingan angin yang menyambar lewat, Besyong Pak sudah tahu kalau pengejar telah tiba di belakangnya dengan perasaan terkejut dia segera berpaling. Tapi apa yang terlihat membuatnya sangat terperanjat sampai paras mukanya berubah hebat, tak kuasa lagi diiringi jeritan ngeri yang memilukan hati dia berteriak. Kata Po Chu belum sempat diutarakan, telapak tangan kanan lan si Giyok sudah menghajar punggungnya yang bungkuk secara telak. Duh-uh-uh-uh-uhk! Tubuh Besyong Pak yang termakan serangan tersebut segera mencelat jauh ke depan, diiringi jeritan ngeri yang menyayat hati dia muntah darah segar, namun ia masih berusaha untuk kabur terus menuju ke halaman depan. Bayangan manusia berkelebat, Xiao Qian telah menyusul tiba, ia segera menarik tangan si Giyok dan berdua menyelingap ke tempat kegelapan lalu kembali ke rumah kediaman Ohlicu Gerakan tubuh mereka sedemikian cepatnya sehingga di dalam waktu singkat mereka telah tiba di tempat tujuan Bersamaan waktunya mereka tiba di situ, Ohlicu juga sedang melompat keluar dari balik kamarnya Wajah Ohlicu kelihatan gugup, mukanya pucat pasi, tapi setelah melihat Lansi Giyok dan Xiao Qian kembali dengan selamat, dia nampak jauh lebih lega Sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu, Xiao Qian telah menempelkan jari tangannya di ujung bibir pertanda agar jangan bicara dulu Suara kentongan titir kedengaran dibunyikan bertalu-talu dari seberang gedung situ Menyusul kemudian suara bentakan bersahut-sahutan, dari empat penjuru bayangan manusia bermunculan Lalu kedengaran pula jeritan-jeritan kaget kawanan perempuan, ada puluhan orang daya yang muncul dari balik gedung Ohlicu seperti memahami akan sesuatu, sambil menunjuk ke depan sana buru-buru dia berseru Ayo cepat, kita menuju ke gedung tempat kediaman Lopocu tanda seru Selesai berkata, bersama lama Xiao Qian dan Xiao Qian mereka berangkat ke depan Dalam keadaan demikian Ohlicu tak sempat lagi untuk menanyakan kisah perjalanan kedua orang rekannya memasuki gedung tempat kediaman Ohtinsan Sebaliknya Lansi Giok berdua pun tak sempat menceritakan pengalaman mereka kepadanya Sebelum mereka bertiga tiba di tempat tujuan, Ohlicu telah melihat sesosok bayangan manusia tergelapar di atas lantai depan pintu gedung tempat kediaman Ohtinsan Sementara itu berpuluh-puluh sampan telah bermunculan dari segala penjuru gedung Ada yang menyandang golok, ada yang membawa anak panah, semuanya menunjukkan wajah penuh ketegangan Ohlicu mendekati seng korban, tapi setelah mengetahui siapa yang terbunuh dengan terkejut ia menjerit Ah 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 ah, kenapa bisa dia? Sambil berseru ia mendongakan kepalanya dan mengawasi Lansi Giok yang berwajah hijau membesi dan Xiao Qian yang tetap tenang dengan pandangan penuh tanda tanya Xiao Qian segera maju ke muka dan pura-pura mengawasi pula seng korban menggunakan kesempatan tersebut Dia menyikut Ohlicu agar bersikap lebih waspada Setelah itu dengan wajah terkejut bercampur ke heranan ia baru pura-pura berseru Hei, bukankah dia adalah becongkoan? Sesungguhnya Ohlicu benar-benar merasa tegang dan diluar dugaan Persis seperti apa yang dirasakan Lansi Giok dan Xiao Qian ketika pertama kali mengetahui becongpak muncul dalam ruang rahasia Namun setelah diingatkan kembali oleh Xiao Qian, gadis itu segera berhasil mengendalikan gejolak emosinya Cepat-cepat dia mengangguk sambil sahutnya Ya, betul ya memang becongkoan Sambil menjawab dia maju dua langkah ke muka dan memeriksa jenazah becongpak dengan seksama Becongpak tergeletak dengan metel, terbelalak lebar dan mulut melongot, keadaannya sangat mengerikan hati Dalam pada itu, puluhan sampan yang berdatangan dari segala penjuru benteng, tapi setelah mereka menyaksikan keadaan seng korban yang ternyata adalah becongkoan mereka sendiri, semua lelaki kekar itu jadi tertegun dan berdiri melongot Ia berbuat, demikian agar para dayang tidak mengusik barang-barang milik Lopo Chu, itulah sebabnya mereka dikumpulkan di sini Sekali lagi Lansi Giyok menggut-mengguti atau hal tersebut hanya merupakan bagian dari siasat busuk becongpak, maka kepada para dayang ia pun bertanya lebih jauh Sewaktu Tio Wikeng memasuki kamar pribadi Lopo Chu malam itu, siapakah di antara kalian yang melihat perbuatannya itu? Para dayang segera saling berpandangan dengan wajah bimbang, sampai lama sekali belum juga ada yang menjawab Berhubungan si Giyok merasa apa yang diharap ternyata memang mirip dengan apa yang diduga, dia pun mengulapkan tangannya seraya berseru Kemudian, sekarang kalian boleh pergi tidur Bagaikan memperoleh pengampunan, serentak kawanan dayang itu memberi hormat sambil mengiakan kemudian bersama-sama mengundurkan diri dari situ Sedangkan Lansi Giyok, Xiao Qian serta Ohlicu masuk kembali ke ruang dalam Dalam pada itu di jendela belakang ruang dalam telah disulut setitik cahaya lentera Lansi Giyok mendekati jendela dan membukanya, ia saksikan setiap jarak tiga kaki telah didirikan sebuah tiang dengan lentera yang besar Hal mana membuat suasana menjadi terang-benerang Selain itu, di sisi setiap lampu tersebut berdiri pula dua orang pengawal yang melakukan penjagaan Di lorong-lorong air tampak pula sampan bersimpang siur melakukan perondaan Menyaksikan kesemuanya itu, Lansi Giyok manggut-manggut dengan perasaan puas Kepada Xiao Qian dan Ohlicu yang berada di belakangnya ia berkata Penjagaan dalam keadaan beginilah baru bisa dibilang sebagai suatu penjagaan yang ketat Xiao Qian serta Ohlicu manggut-manggut pula sambil memuji tiada hentinya Lansi Giyok menutup kembali jendelanya, kemudian sambil berpaling ke arah Ohlicu dia bertanya Terhadap tindakan Bae Siong Pak memasuki gedung kediaman Oh tin san Apakah kau merasa agar di luar dugaan? Ohlicu segera mengangguk Yee-a-a, memang aneh sekali, sahutnya keheranan Peristiwa ini memang sama sekali di luar dugaanku Lansi Giyok tertawa hambar, lalu secara ringkas ia menceritakan pengalamannya Sampai menemukan Bae Siong Pak memasuki kamar rahasia Akhirnya sambil memandang wajah Ohlicu yang diliputi perasaan kaget Ia bertanya lagi Di balik kamar Oh tin san ternyata terdapat kamar rahasia Sebelum kejadian ini apakah kau sudah tahu? Ohlicu segera menggelengkan kepalanya berulang kali, jawabnya lirih Padahal hakikatnya aku tidak mengetahui akan persoalan ini Tapi jika ditinjau keadaan tersebut, bisa jadi soal tahu Atau tidaknya Oh tin san akan kamar rahasia di dalam kamarnya masih menjadi sebuah tanda tanya besar Bukankah dahulu Oh tin san juga termasuk anak buah foa yang ngong atau dia Bukan tanya si Ohcian tidak mengerti Ohlicu termenung sebentar, kemudian menjawab Kemungkinan besar dia hanya sebagai tamu agung saja Waktu itu, atau turut serta di dalam merencanakan atau Merundingkan suatu persoalan, bisa jadi dia tidak mengetahui akan rahasia tersebut Bila kita himpun semua keterangan yang ada kemudian menarik kesimpulan Kalau toh Tioi Kang dan Besyong Pak adalah bekas anak buah foa yang ong pocu yang terdahulu Berarti mereka pun sering turut di dalam perundingan rahasia yang diselenggarakan dalam ruang rahasia tersebut Tioi Kang dan Besyong Pak tentu mengetahui juga kalau di dalam ruang rahasia itu tersimpan harta mestika yang tak ternilai harganya sehingga menimbulkan sifat kemaru pada diri mereka Oh tin san bisa memperoleh bantuan dari Tioi Kang dan Besyong Pak untuk melaksanakan pembunuhan atas diri foa yang ong sudah bisa dipastikan masalah harta karun yang berada di dalam ruangan rahasia tersebut merupakan alasan mereka yang terutama Mungkin juga Tioi Kang serta Besyong Pak tidak menyangka kalau oh tin san tetap akan berdiam dalam gedung milik foa yang ong setelah meneruskan jabatan sebagai pocu dalam benteng itu Akibatnya mereka pun tak pernah memperoleh kesempatan untuk memasuki ruang rahasia itu Secara kebetulan oh tin san suami istri berangkat keluar lautan Kali ini Enci Chu juga belum pulang dari berpergian Kesempatan semacam ini memang merupakan kesempatan terbaik bagi mereka untuk melakukan penyelidikan atas letak harta karun tersebut Tioi Kang maupun Besyong Pak sama-sama mempunyai maksud jahat dan kedua belah pihak sama-sama berniat mengangkangi segenap isi harta karun dalam ruang rahasia itu bagi kepentingan pribadinya Maka sewaktu malam itu Tioi Kang mulai bertindak memasuki ruang rahasia untuk menyelidiki letak harta karun tersebut Dibunuhlah orang itu oleh Besyong Pak hingga akhirnya tewas di tengah halaman gedung Sedang mengenai soal apakah oh tin san tahu tentang rahasia tersebut Rasanya masalah ini sudah bukan merupakan persoalan yang serius lagi Oh li cu manggut-manggut berulang kali, tapi ia toh bertanya lagi dengan nada tidak mengerti Tapi kali ini, mengapa Besyong Pak memasuki ruang rahasia lagi secara diam-diam? Sebelum pemuda itu menjawab, Xiao Qian sudah menjelaskan terlebih dulu Berdasarkan kesimpulan yang ku ambil setelah melihat keadaan waktu itu, Besyong Pak pasti belum berhasil menemukan harta karun yang berada dalam ruang rahasia itu Ada pun tujuannya memasuki gedung itu lagi, pastilah disebabkan kepulangan adik Giyok Maka dengan menyerempet bahaya dia hendak melakukan penyelidikan sekali lagi dengan harapan kali ini berhasil menemukan sesuatu yang aneh YAAA, tampaknya setiap orang yang melakukan kejahatan, pada akhirnya memang tak akan lolos dari pembalasan Gumamoh iicu dengan suara lirih YAAA benar, sahutlan si Giyok, bisa dibayangkan, berapa banyak pikiran, tenaga serta biaya yang dihabiskan Voa Yang Ong sewaktu mendirikan bangunan benteng ini dulu, cukup ruang rahasia tersebut Entah berapa banyak materi yang telah dihabiskan Tampaknya Ong licu sangat berharap bisa menyaksikan keadaan ruang rahasia tersebut, ia segera mengomel Coba kalau adik Giyok tidak mengumumkan larangan kepada setiap orang untuk memasuki gedung tersebut sebelum kepulangan Oh Tinsan suami istri Sekarang juga kita dapat memasuki lorong rahasia itu lagi untuk melakukan pemeriksaan Lan Si Giyok tertawa Sebenarnya ada tiga alasan bagiku untuk melarang setiap orang memasuki gedung itu Kesatu, dengan kesempatan setahun yang tersedia bagi B Siong Pak nyatanya dia belum berhasil menemukan benda yang dicari Dari sini membuktikan kalau rahasia dalam ruangan tersebut tak mungkin bisa dipecahkan di dalam satu dua hari saja Kedua, sekarang kita sudah tahu kalau Oh Tinsan suami istri telah pergi ke tempat kediaman Wan San Popo Dan lagi kita pun akan berangkat dalam dua hari mendatang Mungkin kepergian kali ini akan mencapai satu bulan malah setengah tahun lamanya Bila keadaan dalam gedung tersebut keburu bocor Sedang kita tak ada di sini Bukankah ini sama berarti memberi kesempatan kepada sementara Oknum untuk menunggangi peluang tersebut? Ketiga, saat ini segenap anggota benteng sama-sama membicarakan masalah gedung tersebut Semua orang curiga, tak tenang dan takut akan hal-hal yang tahayul Apalagi dengan kepandayan yang begitu hebat dari B Siong Pak serta Tio Wikeng pun akhirnya ditemukan tewas di muka gedung Bayangkan saja, siapakah di antara mereka yang berani melakukan penyelidikan lagi di dalam gedung tersebut Apalagi mereka pun belum mengetahui tentang rahasia ruangan rahasia itu Menurut pandanganku, lebih baik tunggu saja sampai kita kembali dari Bukit Tuan San baru melakukan penyelidikan secara diam-diam Kemudian hasil penyelidikan tersebut kita umumkan kepada segenap anggota benteng Apa tindakan ini tidak bagus? Mendengar sampai di situ, Xiao Qian dan Oh Li Chu sama-sama mengangguk sambil memuji Begitulah, berhubung besoknya mereka masih harus menempuh perjalanan untuk melaksanakan tugas Mereka bertiga segera kembali ke tempat masing-masing untuk beristirahat Tanpa terasa fajar sudah mulai menyingsing di ufuk timur Pertama-tama Oh Li Chu mengutus orang untuk memberi tahu kepada keempat komandan kapal perang Bahwa Xiao Po Chu hendak keluar benteng untuk melakukan pemeriksaan Apakah kapal-kapal perang pihak Lim Lopat telah mengundurkan diri semua dari Telaga Foayang Oh Kemudian memerintahkan pula kepada komandan Chiang agar tengah hari nanti mengirim sebuah kapal pengangkut Untuk membawa kembali kuda milik Xiao Po Chu yang ada di pantai Telaga Barat Selesai sarapan, Lan Si Giok, Xiao Qian dan Oh Li Chu dengan memerintahkan dua orang dayang untuk mendayung sebuah sampan kecil Segera berangkat meninggalkan benteng Waktu itu matahari sudah bersinar cerah Sinar matahari yang lembut menyinari seluruh permukaan Telaga dan memercikan cahaya ke emas-emasan yang menyilaukan mata Keluar dari Padang Ilalang, sampan dikemudikan menuju ke arah barat laut Setengah jam kemudian, di ujung langit sana muncul bayangan gunung dan hutan yang lebat Berdiri di ujung geladak, Lan Si Giok bergumam agak murung Entah si naga sakti pembalik sungai Tiyoloko serta Tijou sudah kembali belum? Xiao Qian termenung sejenak, kemudian sahuknya, menurut perhitungan ibuku, seharusnya kemarin Malam mereka sudah tiba di sini Lan Si Giok ingin selekasnya mengetahui jejak gurunya serta membalaskan dendam bagi kematian ayahnya Dia berharap si naga sakti pembalik sungai bisa memberi kabar gembira kepadanya Sampan masih melaju ke depan dengan kecepatan tinggi Lambat laun di depan situ muncul bayangan tanggul Kemudian tampak kaum wanita sedang mencuci pakaian Gadis-gadis melayan membetulkan jala serta anak-anak yang sedang berlarian Ketika menjelang pantai tersebut Lan Si Giok menyaksikan pula di sisi sebaris kapal di mana ia pernah Menyembunyikan diri dulu Hampir sebagian besar perahu telah turun ke telaga untuk menangkap ikan Kini hanya tertambat satu dua buah sampan belaka Peristiwa malam itu Ketika ia menyembunyikan diri di balik sampan melintas kembali dalam benaknya Ia seolah-olah menyaksikan wajah Tusengcu yang ramah di cekam perasaan burung dan kesal Dia pun seakan-akan menjumpai wajah si naga sakti pembalik sungai di cekam kegelisahan Dia pun seperti melihat adik seperguruannya si Chai Soat sedang terkejut, gelisah dan tegang Akhirnya Lan Si Giok tersadar kembali dari lamunannya Ketika ia mendongakan kepalanya kembali Ternyata jaraknya dengan tepi pantai tinggal sepuluh kaki Setelah menambat sampan di pantai Mereka bertiga segera melompat naik ke atas daratan Sedangkan kedua orang dayang itu kembali ke telaga untuk menantikan datangnya kapal pengangkut yang dikirim komandan Chiang Kemudian Lan Si Giok bertiga di pantai telaga itu segera disambut oleh sekelompok Anak-anak kecil yang datang mengerubung Mendadak dari belakang mereka kedengaran suara teriakan keras Hai, coba lihat, Enci Soat telah datang Ketika Lan Si Giok mendongakan kepalanya Dia melihat ada sesosok bayangan merah sedang meluncur datang dari balik hutan bambu di depan sana Orang itu adalah adik Soat Dan dia tak menyangka anak-anak di dusun itu masih tetap mengenal si Chai Soat Berpikir demikian, tanpa terasa dia berpaling dan memandang sekejap ke arah bocah-bocah itu Ketika Lan Si Giok berpaling, kembali terdengar bocah-bocah itu berteriak keras Ah-ah-ah-ah, rupanya dia, ya-ah-ah-rupanya dia, ha-ah-ah, ha-ah-ah Dia kan bocah tanggung yang dihajar Enci Soat sampai lari terbirit-birit Teriakan ini kontan saja membuat paras muka Lan Si Giok menjadi merah padam Si Chai Soat tersenyum manis ke arah pemuda itu Kemudian kepada Si Chai Soat dan Ohlicu katanya sambil tertawa Begitu ku dengar suara teriakan adik-adik kecil ini Sudah ku ketahui tentu kalian yang telah datang Sambil berkata dia menuding ke arah sekelompok bocah yang mengelilingi mereka berempat Si Chai Soat sangat menguatirkan ibunya Dia segera bertanya dengan penuh perhatian Adik Soat, mana ibuku? Si Chai Soat tertawa, agaknya dia sedang mentertawakan Si Yaucian yang tak bisa berpisah dengan ibunya Kemudian sahutnya sambil tertawa riang Bibi sedang berunding dengan Tio Loko Mendengar jawaban ini, kembalilan Si Giok bertanya dengan gelisah Mana adik TGOU? Belum habis dia bertanya, dari balik hutan sudah kedengaran suara teriakan dari TGOU yang penuh dengan kegembiraan Hei, engkoh Giok, engkoh Giok Mendengar teriakan itu Lansi Giok mendongakan kepalanya Tampak Si Yauci GOU yang hitam kulitnya sedang berlarian mendekat dengan cepat Baru pertama kali ini Si Yaucian serta Olicu berjumpa dengan Si Yauci GOU Ketika mereka saksikan bocah itu mengenakan pakaian hitam sehingga membuat kulit tubuhnya yang memang hitam bertambah hitam Dimana cuma nampak kedua biji matanya yang bulat besar saja, tanpa terasa mereka sama-sama tertawa geli Begitu mendekat, Si Yau TGOU langsung memeluk Lansi Giok dan berseru dengan girang bercampur marah Engkoh Giok, cepat amat perjalananmu aku dan Tio Loko tak pernah berhasil menyusulmu Lansi Giok tertawa terbahak-bahak Haah, 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 aku kan menunggang kuda Sudah barang tentu jauh lebih cepat daripada kalian Padahal biar hujan badai pun kami tetap menempuh perjalanan, tapi kenyataannya tidak mampu menyusulmu Sebelum Si Yau TGOU menyelesaikan perkataannya, Si Chai Soat telah menimbrung dengan tak sabar Sudah, sudahlah, ayo kita balik dulu ke rumah sebelum berbicara lagi Selesai berkata dia mengajak Lansi Giok sekalian menuju ke hutan bambu TGOU berjalan pula di depan dengan langkah lebar Setelah menembusi hutan bambu, di depan sana muncul beberapa buah bangunan rumah kecil Tiba di depan rumah mereka menembusi sebuah halaman kecil dan masuk ke dalam ruangan Waktu itu Hou Yong Sian Chu sedang berbicara dengan si naga sakti pembalik sungai Ketika melihat kedatangan si Giok, kedua orang itu segera muncul luntuk menyambut Dalam sekilas pandangan saja, Lansi Giok dapat melihat si naga sakti pembalik sungai yang bertubuh kekar itu Hanya di dalam waktu tujuh bulan saja wajahnya kelihatan sudah jauh lebih tua dari semula Saat ini, meskipun wajahnya masih tetap segar dan penuh semangat Namun di atas wajahnya yang tua masih tetap tersisa keletihan yang mencekam Bertemu dengan Lansi Giok, si naga sakti pembalik sungai segera berkata sambil tersenyum Ketika aku tiba kemarin tengah malam, ku dengar dari putra ku Ji Keng yang mengatakan Saudara Cilik serta adik Soat telah tiba dua hari berselang Lansi Giok maju ke depan dan memberi hormat Lalu, sahutnya dengan hangat Siaw terdengar dari adik Soat Katanya ketika engkau tua ke situ, Siaw terbaru saja turun gunung Haaah, 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 maka itulah, selangkah sudah terlambat, selanjutnya selalu ketinggalan Selesai berkata kembali dia tertawa terbahak-bahak Dari gelap tertawa si naga sakti pembalik sungai, Lansi Giok bisa merasakan bahwa kegembiraan orang itu sudah jauh berkurang ketimbang dahulu Setelah masuk ke dalam ruangan, Lansi Giok memberi hormat dulu kepada bibinya, kemudian baru Memperkenalkan Ohlicu kepada si naga sakti pembalik sungai Pada dasarnya, si naga sakti pembalik sungai adalah kenalan lama dari pemilik benteng Wilimpeo Yang terdahulu setelah mendengar penjelasan dari Huyong Siancu tentang asal usul Ohlicu yang sebenarnya, dia pun menghala napas panjang Begitulah, dalam kesempatan tersebut Lansi Giok kembali menanyakan keadaan gurunya Tio Loko, selama setengah tahun ini, apakah kau berhasil mendapat kabar tentang suhu? Begitu menghadapi pertanyaan ini, paras muka si naga sakti pembalik sungai segera dicekam kemurungan lagi Anak Giok kau Yong Siancu segera menimrung, situasi yang kita hadapi saat ini amat kalut Boleh dibilang menyangkut pula tentang mati hidupnya semua perguruan dan partai besar di dalam dunia persilatan Soal bertemunya kau dengan kenghian Sian Tiang di Bukit Butong, juga telah kubicarakan dengan Tio Long Hiong Pelan-pelan si naga sakti pembalik sungai mengangkat kepalanya, kemudian menyela dengan sedih Waktu itu aku bermaksud untuk menenangkan pikiran dan perasaan kalian bertiga Dalam keadaan demikian terpaksa engkau tua harus memakai taktik semacam itu untuk menghadapi kalian Berbicara sampai di situ dia melirik sekejap ke arah Lansi Giok, si Chai Soat dan si Oti Gou yang menanti dengan harapan serta kegelisahan, kemudian terusnya Namun surat itu benar-benar tulisan dari Cialo Ciam Pua sendiri, dia orang tua memerintahkan kepada ku untuk Menghantar surat tersebut kehoasan dan menyerahkan kepada kalian bila setengah tahun kemudian masih belum juga nampak dia orang tua kembali Tampaknya Cialo Ciam Pua telah menduga bahwa di dalam perjalanannya menuju keluar lautan kali ini Masalahnya tidak akan segampang masalah beradu kepandayan biasa Karena itu dia telah persiapkan surat tersebut guna menenteramkan hati kalian bertiga Daripada mempengaruhi usaha kalian berlatih ilmu silat Belum selesai perkataan itu diutarakan, si Oti Gou sudah mengucurkan air metu dan bertanya sambil menangis Tio Loh Koko, sudah setahun lebih suhu belum juga kembali, apakah dia tak akan kembali lagi? Si Oti Gou teringat pula bagaimana tu Sen Chu menghadiahkan pedang kepadanya serta mewariskan ilmu silat kepadanya Karena itu dia pun ikut menangis Sebaliknya Ohli Chu yang melihat semua orang menangis, hatinya ikut sedih hingga air metu bercucuran membasai pipinya Akibatnya Ohong Sian Chu dan si naga sakti pembalik sungai tak bisa membendung pula kesedihan yang mencekam perasaan mereka Sepasang mati mereka pun turut berkaca-kaca Lama kemudian, si naga sakti pembalik sungai baru dapat menghibur sambil manggut-manggut Tak usah khawatir adik T. Gou, Cialo Cian P. W. E. adalah seorang tokoh persilatan yang memiliki kepandaian silat sangat tangguh Belum ada manusia di dalam dunia ini yang mampu menandingi dia orang tua Si Oti Gou agak tidak percaya, mendengar ucapan itu dia segera membantah Kalau memang begitu, kenapa suhu belum juga kembali? Huyong Sian Chu ada maksud untuk menghibur si Oti Gou, dia segera menyela T. Gou, biarpun jejak Cialo Ciam Pua masih belum jelas hingga kini, namun kami sudah memastikan bahwa dia terkurung di Bukit Tuan San Apa? Terkurung di Bukit Tuan San tanyalan si Giyok dengan paras muka berubah Si naga sakti pembalik sungai manggut-manggut Yaa, inilah hasil kesimpulan yang berhasil kami tarik berdasarkan kata-kata yang diucapkan T. Seng Chu Cialo Ciam Pua sebelum berangkat tempoh hari Benarkah dia tersekap di Bukit Tuan San? Hal ini belum bisa dipastikan 100% Apalah yang dikatakan suhu sebelum berangkat tanyalan si Giyok dan si Chai Soat hampir bersamaan waktunya Sebelum berangkat Cialo Ciam Pua telah berkata kepadaku bahwa kali ini Lem Helokai telah mewakili Wan San Popo mengundang dirinya untuk berkunjung ke Bukit Tuan San sambil membicarakan rencana mereka untuk menyatukan segenap perguruan dan partai silat yang ada di dunia ini Bila Cialo Ciam Pua tidak datang dan kemudian terjadi peristiwa besar dalam dunia persilatan maka Cialo Ciam Pua tidak diperkenankan untuk turut mencampurinya Dengan tekat hendak melenyapkan semua bencana dari muka bumi akhirnya berangkatlah Cialo Ciam Pua menuju Bukit Tuan San untuk turut menghadiri pertemuan puncak yang kali ini diselenggarakan Wan San Popo sebab Lem Helokoai dan Sutsu Chinjin telah berada di tempat kediaman Wan San Popo Maka tidak mungkin Cialo Ciam Pua pergi ke Helam Berdasarkan hal inilah Hon Li Hiap dan aku segera menyimpulkan bahwa Cialo Ciam Pua telah disekap di Bukit Tuan San atau dikarenakan pelbagai alasan Ia tak bisa meninggalkan tempat tersebut untuk sementara waktu Lan Sigiok berusaha keras untuk mengendalikan amarah yang berkobar di dalam dadanya Kemudian bertanya lagi dengan tenang Tio Loko, kali ini kau buru-buru pergi ke Hoasan untuk menjumpai Siawte Apakah maksudmu hendak memberitahukan kepada Siawte tentang berita ini? Si naga sakti pembalik sungai sudah dapat menangkap hawa napsu membunuh yang menyelimuti wajah Lan Sigiok Maka dia segera menjeleng sambil menjelaskan Semua perbuatan yang kulakukan hampir semuanya menurut pesan yang ditinggalkan Cialo Ciam Pua Sesungguhnya kedatanganku ke Hoasan Tempo hari adalah hendak berpesan kepada Saudara Cilik Agar turun gunung dan mulai mencari pembunuh ayahmu Bila urusan telah selesai kau diminta pergi ke Wan San untuk bersama Cialo Cian PWM memecahkan pelbagai masalah lain Dengan kening berkerut dan amarah membaralan Sigiok segera berkata Siawte telah berhasil menyelidiki bahwa pembunuh ayahku adalah Oh Tin San Dan kebetulan sekali dia pun berada di bukit Wan San Membalas dendam bagi kematian ayahku Menolong guru dari kesulitan, agaknya kedua hal Tersebut dapat kita laksanakan bersama-sama Menurut Siawte masalah ini tak bisa ditunda-tunda lagi Kita harus berangkat secepatnya Si naga sakti pembalik sungai cukup mengetahui bagaimanakah perasaan Lansi Giyok saat ini Maka dia pun mengangguk Ucapan Saudara Cilik memang benar Kita harus berangkat secepatnya Tapi aku sudah pernah berangkat ke bukit Wan San dan diam-diam melakukan penyelidikan Di situ tak kala kembali dari bukit Hoasan setengah tahun berselang Berkilat sepasang metelan Sigiok setelah mendengar ucapan tersebut Dengan wajah terkejut bercampur girang segera timburungnya Apakah kau berhasil mendapat kabar tentang suhu? Dengan wajah serba susah si naga sakti pembalik sungai menerangkan Wan San terletak di tengah samudera yang dikelilingi 240-an pulau kecil Bukan hanya begitu, ombak samudera amat besar dan mengerikan Kepulauan itu pun berderet-deret Ada yang lebat dengan pepohonan Ada pula yang gersang tak nampak tumbuhan apapun Ada pula yang tenggelam di saat air pasang dan muncul kembali di saat surut Keadaannya berbahaya dan amat rumit Sudah beberapa bulan lamanya aku melakukan pemeriksaan Namun akhirnya tanpa hasil Timbul kembali kegelisahan dalam hatilan Sigiok setelah mendengar ucapan ini Tanpa terasa dia menyela Menurut pendapatmu itu, bagaimanakah kita mesti berbuat? Apakah tahu sukar dan kemudian mengundurkan diri? Oh oh oh, tentu saja kita harus pergi Biar gunung Golokuali berminyak mendidih pun tetap akan kita datangi Untuk membunuh Oh Tinsan dan menolong Cialo Ciam Pua Kita harus bertindak tanpa memperhitungkan bagaimanakah resikonya Berbicara sampai di sini Dia memandang sekejap ke arah Lansi Giyok dengan tenang Kemudian sambungnya Cuma saja, kita harus mempunyai suatu rencana yang cermat dan matang Dengan demikian kita baru punya harapan untuk berhasil di dalam perjalanan kali ini Engkau tua, rencana apakah yang kau miliki? Ayo cepat diarahkan keluar seru si Chai Soat tidak sabar Dengan pandangan hangat si naga sakti pembalik sungai memandang sekejap ke arah si Chai Soat Kemudian sambungnya Sudah beberapa kali aku dan Hon Li Hiap merundingkan persoalan ini Menurut pendapat kami Jika kita hanya mengandalkan kekuatan beberapa orang saja untuk mencari letak pulau tersebut Akhirnya pasti akan mengalami nasib seperti usahaku dulu Gagal total Sebaiknya bila dibagi menjadi beberapa kelompok Dengan kemampuan Lem Helokoi dan Situ Chinjin di tempat kediaman Wansan Popo Andai kata bertemu dengan mereka Selain engkau Giyokmu seorang Yang lainnya sudah pasti bukan tandingan mereka Titik Mendadak berkilat sepasang metelan si Giyok Teriaknya keras-keras Engkau Tio, aku punya akal Teriakan yang sangat tiba-tiba itu segera membuat ruangan tersebut dicekam keheningan Semua sorot metel orang sama-sama ditujukan ke arah anak muda tersebut Dengan keyakinan yang sudah mantap Si naga sakti pembalik sungai bertanya Kau mempunyai akal apa? Tak ada salahnya bila saudara cilik kemukakan di sini Agar engkau Tua dan Hon Li Hiap bisa turut mengetahuinya Dengan wajah gembira Lansi Giyok segera berkata Berbicara soal kekuatan yang dimiliki Wilimpeo saat Ini, mereka mempunyai ratusan buah kapal perang dan Anggota sebanyak dua ribuan lebih Asal kita mengerahkan segenap kekuatan untuk berangkat ke bukit Wansan Satu di antaranya pasti akan berhasil menemukan letak pulau tersebut Di samping itu kita dapat menyebarkan perhatian dari Wansan Popo Dengan kemampuan yang ada, hasil yang bakal diperoleh tentu akan lebih besar Malahan bisa jadi sebelum kapal-kapal kita mengurung pulau Wansan Oh Tin San suami istri sudah terpancing keluar lebih dulu Bersamaan dengan selesainya ucapan itu Xiao Qian, Cai Soat dan Oh Li Chu sama-sama berteriak tanda setuju Sinaga sakti pembalik sungai memandang sekejap ke arah Wuyong Xian Chu Sambil tertawa misterius, kemudian baru menyaut Ternyata apa yang dikatakan Saudara Cilik sekarang persis seperti hasil perundinganku dengan Hon Li Hiap Kemudian ia berhenti sejenak sambil melirik ke arah Oh Li Chu, lalu terusnya Cuma hal ini tergantung pada persetujuan Nona Oh, apakah ia setuju atau tidak Oh Li Chu segera tersenyum Bu Ampua tidak mempunyai kemampuan apa-apa Sebab kekuasaan tertinggi di dalam benteng Wilimpeo saat ini berada di tangan adik Giok Segala sesuatunya tergantung pada perintahnya sedang Bu Ampua hanya akan turut perintah saja Ucapan ini begitu diutarakan, semua orang sama-sama dibikin tertegun Agaknya mereka tidak menyangka kalau Oh Li Chu bisa tanpa kekuasaan semacam ini Menyaksikan mimik wajah yang diperlihatkan semua orang Oh Li Chu kembali tertawa sambil melanjutkan Adik Giok mempunyai wibawa dan simpatik yang sangat mendalam di benteng Wilimpeo Seperti sambutan yang diberikan segenap anggota benteng kemarin Tentunya Bibi serta adik berdua telah menyaksikan dengan matu kepala sendiri hingga tak usah Bu Ampua tuturkan lagi Asal adik Giok menurunkan perintahnya sekarang Niscaya segenap anggota benteng akan melakukan perintah tersebut dengan segera Dalam hal ini Bu Ampua berani menjamin Huyong Sian Chu berkerut kening dengan perasaan khawatir katanya tiba-tiba Yang kita khawatirkan sekarang justru ulah dari B. Xiong Pak Siapa tahu dia bermain gila secara diam-diam Siaw Sian segera tertawa cekikikan sambil menyela Saat ini, mungkin jenazah B. Xiong Pak sudah lama menjadi kaku Begitu ucapan mana diutarakan, selain Lan Si Giok dan Oh Li Chu Semuanya sama-sama berseru kaget dengan wajah berubah Kenapa Huyong Sian Chu segera bertanya dengan wajah tidak mengerti Oh Li Chu tersenyum, secara ringkasya lantas menceritakan kisah yang dialami Lan Si Giok sekalian pada malam itu Sewaktu selesai mendengar kisah mana, si naga sakti pembalik sungai segera menepuk pahanya sambil berseru dengan gembira Bagus sekali kalau begitu, besok, kita bisa segera berangkat Dengan melewati sungai Tiangkang, melalui Kim Leng, Go Siong langsung menuju samudera dan mencapai pulau Wansan Tiba-tiba Huyong Sian Chu menyelah sambil tersenyum Kalau toh kita sudah mengambil keputusan untuk berbuat demikian, aku rasa kita tak perlu terburu napsu lagi Yang pertama kita mesti lakukan adalah membuat para komandan dan anggota William P. O. Tau bahwa mereka hendak melakukan perjalanan jauh Kemudian mereka harus mempersiapkan pula kebutuhan bagi ratusan buah kapal perang tersebut dalam melakukan perjalanan jauh Aku rasa untuk kedua hal ini kita memerlukan waktu cukup lama Cuma di samping itu kita sendiri toh mesti mempunyai persiapan juga Sebab di dalam perjalanan menuju kewansan kali ini meski hanya membutuhkan waktu setengah bulan Tapi siapapun tak bisa memastikan kalau kita tak akan mengunjungi Helem Tidak sampai Huyong Sian Chu menyelesaikan kata-katanya Dengan wajah memerah si naga sakti pembalik sungai telah menganggup berulang kali Benar, benar sekali, kalau begitu kita laksanakan sesuai dengan perkataan Hon Li Hiap tadi Tapi kita harus menggunakan alasan apa untuk menggerakkan kapal-kapal perang dari benteng William P. O. tersebut? Apakah Tio Lociampo akan turut serta di dalam perjalanan kali ini tiba-tiba Ohlicu menyela? Tentu saja harus ikut, selalan si Giyok Kalau begitu, jika kita tidak mempunyai sebuah alasan yang cocok dan bisa diterima dengan akal sehat Niscaya perbuatan kita ini akan menimbulkan kecurigaan dari para komandan kapal perang William P. O. Ucapan Nona memang benar si naga sakti pembalik sungai segera manggut-manggut dengan kening berkerut Ohlicu tertawa hambar Harap Tio Lociampo jangan menyebutku dengan nama margaku yang sebenarnya Sebab dengan panggilan tersebut, tentu akan mudah memancing kecurigaan orang-orang William P. O. Baik, baiklah sahut naga sakti pembalik sungai sambil menganggut berulang kali Aku memang sudah makin tua, sehingga kian-tua kian bertambah pikun saja Oleh ucapan tersebut, semua orang segera tertawa geli Hu Yong Sian Chu segera mengulapkan tangannya mencegah semua orang tertawa lebih lanjut Setelah itu katanya dengan serius Biarpun aku dan Tio Loong Hiong berhasil memikirkan care tersebut Namun kami selalu merasa bahwa care tersebut kurang begitu terbuka dan jujur Untuk menghadapi kawanan manusia yang licik busuk dan berbahaya semacam itu Buat apa kita mesti membicarakan soal jujur Atau tidak apalagi Oh Tin San adalah musuh besar pembunuh ayahku Dengan care apapun aku bertekad membinasakan dirinya Anak Giyok ujar Hu Yong Sian Chu dengan sungguh-sungguh Biarpun orang lain licin dan banyak tipu muslihatnya Namun jangan mengurangi kejujuran dan kelurusan kita di dalam bertindak Apalagi kita pun harus memikirkan pertanggungan jawab kita terhadap keselamatan Segenap anggota Willing P.O.O. yang kita ajak berangkat bersama-sama itu Merah dadu selembar wajah Lansi Giyok Namun ia sadar bahwa perkataan itu memang benar Karenanya dia pun membisu di dalam seribu bahasa Terdengar Hu Yong Sian Chu berkata lebih jauh Sekarang sudah ada kenyataan bahwa B.Siong Pak hendak menyelidiki gedung kediaman bagian dalam Apa salahnya jika kita manfaatkan kesempatan ini Untuk membongkar rahasia kematian dari foa yang ngongkian pocu di masa lampau Kita dapat beralasan hendak menangkap pembunuh keji itu di Wansan Bahkan kemudian setelah persoalan itu kita bisa mengajak para komandan bersama-sama melakukan pembuktian di dalam kamar rahasia tersebut Aku yakin segenap anggota Willing P.O.O. pasti bisa kita tundukkan Mendengar sampai di situ, si naga sakti pembalik sungai yang pertama-tama bertepuk tangan lebih dulu Tanda setuju, menyusul kemudian Lansi Giyok sekalian juga manggut-manggut sambil memuji Kalau memang begitu, kita boleh mulai bekerja sekarang Kata anaga sakti pembalik sungai kemudian dengan gembira Huyong Sian Chu segera berpaling ke arah Lansi Giyok dan Ohli Chu Kemudian tanyanya Apakah kalian sudah mengirim kapal besar datang kemari? Lansi Giyok memandang ke arah matahari yang di tengah angkasa kemudian menyaut Yee, aku mengirim sebuah kapal kemari, mungkin saat ini sudah tiba di sini Langkah pertama kita harus mengangkut kuda-kuda itu pulang ke benteng kata Wuyong Sian Chu Kemudian Kedua, Nona Oh harus mengatur kedua orang Dayang agar pulang menyampaikan perintah kepada komandan kapal Agar besok pagi berangkat, di samping itu menyebar luaskan tentang sebab-sebab kematian foa yang ngongsi pocu di masa lalu Kemudian secara diam-diam sebarkan pula kabar yang mengatakan kemungkinan besar roh tin san suami istri akan terbunuh di luar lautan Usahakan agar anggota benteng mengetahui tentang berita ini Setelah berhenti sejenak, ia baru memandang sekejap semua orang yang hadir dan menambahkan Sekarang secara terpisah kita lakukan persiapan untuk memenuhi barang-barang yang dibutuhkan Besok tengah hari kita naik perahu dari sini dan bersama-sama kembali ke benteng Wilim P.O Baru selesai dia berkata, dua orang pelayan telah muncul menyiapkan makan siang Dengan gembira si naga sakti pembalik sungai segera berseru Mari kita bersantap dulu, selesai bersantap kita baru melaksanakan tugas masing-masing Dalam kesempatan itu Huyong Sian Chu berpaling ke arah Ahli Chu dan berpesan Nona Oh, malam nanti kau bersama anak Cian dan anak Giyok boleh menginap di tempatku sana Sebab aku masih ada urusan dan malam ini tak dapat kembali Belum habis ya berkata, T.G.O telah berteriak dengan marah Tidak, tidak malam ini semua orang tak boleh tidur bersama engkau Giyok Aku si T.G.O yang akan tidur bersama engkau Giyok Atas teriakan ini, si naga sakti pembalik sungai segera tertawa terbahak-bahak kegelian Sedangkan si Chai Soat dengan kening berkerut segera mengomel T.G.O, siapa sih yang menyuruh kau mengacobelo tidak karuan Tanda tanya Sebaliknya paras muka si Huyong Sian dan Ohli Chu berubah menjadi merah padam Mereka tertunduk malu meski matanya sempat memandang sekejap ke arah Lansi Giyok yang berdiri jengah pula di situ Terima kasih telah menonton!